Oke unit 10 part 5 kita bahas sekarang Number 1 Jin and I use the same accounting programs But TET is a newer version Apa ini zap-nya? Jin dan saya menggunakan program akuntansi yang sama Tapi TET adalah versi yang lebih baru Apa ini? Her atau hers? Atau she? Atau she's? Yang mana? Ini kan berarti zap-nya punyaannya Kepunyaannya adalah versi yang lebih baru Punya dia Yang mana berarti? A or B? Si pak Si Kok si? Bukan dia yang versi lebih baru itu bukan orangnya Tapi program komputernya itu yang versi lebih baru Bukan si Salah Tetapi kepunyaan dia Itu apa bahasa inggrisnya? Her atau hers? Ini hampir sama sih Her dan hers itu Her itu punyaan dia Hers juga punyaan dia Bedanya Kalau her kan tidak di Kalau her itu diikuti Kalau hers tidak diikuti Berarti yang mana? Siapannya? Yang mana ini? Kok tidak diikuti? Coba Muhammad Yeiko dengar saya Dengar pak Awas jawabannya Yang hers Yang hers Yang hers yang biak Betul Hers itu artinya punyaan dia Maksudnya program komputer punya dia gitu ya Di sini Jadi hers Ini kan possessive pronoun Berarti fungsinya sama kayak Nong tidak dibutuh Nong lagi Betul yang hers Next Next number two The boss Hires has to be much better than the last person he hired The boss Hires Hires itu apa artinya? Tete Yang Boss Hires apa artinya? Pekerjakan Tete yang Boss pekerjakan Has to be much better harus lebih baik Dari Orang terakhir yang dia pekerjakan Apa berarti jamnya? Ayu realita dengar saya Ayu realita Ayu realita enggak keluar suaranya Enggak Enggak ada suaranya Ayu Kenapa micnya? Coba Read the Walid Dengar saya Dengar pak Yang A Whoever Whoever itu apa artinya? Whoever Seseorang Atau Bukan seorang Siapapun Who itu siapa Whoever Siapapun Vote itu apa Whatever Apapun Itu ya Whoever Siapapun Yang Boss Pekerjakan Harus lebih baik Dari Orang terakhir Yang Dia pekerjaan Ya Betul yang I Next Number three All FDT Are available Online More cheap Than Here At This Store Apa Rifki Ahmad Dengar saya Rifki Ahmad Fadila Dengar saya Zulfi Maesita Ya pak Oh ya Rifki Apa jawabannya Saya Dead pak All of Dead gitu ya Salah Kalau All of Dead Karena Dead itu kan Menunjuk ke Benda yang Singular Padahal ini Perdigitnya Dengar kan R DT Are available Berarti DT Ini harus plural Yang Dead Itu salah Yang mana Yang DT Rifki Coba Dibetulkan Salah Kalau Dead Nggak Ada All of Dead Itu Nggak Ada Kalau Mau Pakai All of Them Kalau Mau Menyebut Mereka All of Them Are Available Itu Mungkin Betul Tapi Kalau D Salah All of Dead Itu Nggak Ada Rifki Coba Dibetulkan Mas Salah Tinggal This Atanan Ini Berarti Dis Artinya Ini Menunjuk Ke Benda Yang Plural Dis Itu Bentuk Plural Dari Dis Semuanya Ini Yang Tersedia Online Lebih Murah Dari Disini Di Toko Ini Kalau Online Lebih Murah All of Dis Plural Berdiri Betul Gini Next Number Four The company Was Expecting Many Complaints From Customers About The Mistake But There Were There Were Apa Ini Number Four Suvi Mas Kita Dengar Saya Dengar Pak Was Non Nen Tawarnya Ter Wernan Awarnya Nen Pola Mas Sulvi Buka Google Dengar 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 Next Number Five T.T. Who are Interested In Joining The Planning Committee Should Talk To Change In Personal Apa Ini Kalau Enggak Disunjuk Enggak Dengar Waktu Coba Rendra Terikus Suma Rendra Terikus Suma Dengar Saya Awas Jawabannya Dead Dead Ini Juga Tadi Kan Sudah Saya Jelaskan Disini Prediget Nya Ar Subject Nya Harus Plural Salah Karena Singular Ini Juga Who Are Interested Berarti Terikus Plural Salah Kalau Dead Dibetulkan Coba Does Betul Kalau Doors Itu Bentuk Plural Dari Dead Disini Artinya Mereka Doors Who Are Interested Mereka Yang Tertarik Untuk Bergabung Dalam Komite Perencanaan Harus Berbicara Pada Jen Di Bagian Personal Ya Atau HRD Next Number Six Our Post was dictatorial and expected titik to jump at every command gigi apa ini setnya asma asapowi kalau betul apa salah expected itu jam salah karena nih expected dan predicate berarti ini titiknya nih isinya harus objektif pronoun atau pronoun yang perlu sebagai subjek kami itu bentuk objektif promenanya as guanti atau our atau ours kalau itu subjektif pronoun our itu posisi objektif ours itu posisi pronoun jadi yang betul yang as bos bos kita bos kita adalah diktator dan berharap dan mengharapkan kita untuk meloncat pada setiap perintah yang dia berikan jadi harus langsung ngelontak enggak boleh lelet enggak boleh lambat number seven the queen visited the homeless shelter greeted everyone and handed out food apa ini the queen apa ayu realita denger saya iya pak apa jawabanmu ayo ansel pak hawa selesai selesai pastinya herself ayu realita untuk jawabannya betul terus aku harus bertanya artinya enggak tahu dengan dirinya Pak ya artinya sendiri sendiri the queen herself ratu sendiri mengunjungi homeless shelter penampungan tunawitsma jadi tidak dibakilkan gitu maksudnya saya datang disini next number eight st owner responsibel fare pelajar fkam ini coba sulfi karahmadi itu dalam kalau sd onor sebagai pemilik teh tED bertang sepenuhnya bertanggung jawab kepada ke suksesan atau kegagalan perusahaan yang soet-et bertanggung jawab enggak lah di atasi apa di jangan Ed yang bertanggung jawab masak Ed jadi ya Pak Iya pasti kenapa bukan sih karena bis kompen itu ya karena dahis company berarti ngomongin orang-orang yang ngomongin laki-laki berarti iya di buansi karena dahis company sebelum kita lanjutkan kita foto dulu ya tadi belum foto terus saya absen kita foto dulu terus saya absen silahkan dinyalakan kameranya oke saya foto sekarang 123 ya sudah saya absen dulu api gaili hadir Pak ayu realita hadir Pak ayu sasi hadir Pak ilham midayat hadirwa lisa afiana hadir Pak luis prinda hadir Pak madu zaneta hadir Pak makdisya Aisyah hadir Pak Muhammad Hanif hadir Pak Muhammad Yeko hadir Pak Nadia Setia Ningrum hadir Pak narutama pindah hadir Pak nindya finalia hadir Pak oktarinya rosa hadir Pak oktarinya rosa hadir Pak pandu dwi hadir Pak rindra teri hadir wang rido wali dayin hadir wak rifky ahmad hadir wak rosa auralia hadir Pak tantei sepihani hadir Pak tantei sepihani hadir Pak pirela sunghayon hadir Pak tidi hati sekar hadir pak hendakam rosa hadir pak pak hendak rosa hadir pak pirela sungai hendak rosa hadir pak nirkolis majit hadir Pak nurya imratu hadir Pak putri sekararum hadir Pak Tiara Putri Sedih Pak Rorowidya Sedih Pak Oke sudah absennya Kita lanjutkan lagi yang tadi Sampai nomor 8 Sekarang kita lanjutkan dengan nomor 9 Yang ini nomor 9 Mr. Smith insist That it is my critique To lock the supply room at the end of the day But it is not It is my apa yang misalnya Ini masalah fukup aja My apa Nindia Vinalia dengar saya Nindia Vinalia Tadi siapkan ada Apa jawabannya Coba jangan dimatikan mic-nya Biarkan nyala terus Apa jawabannya Responability Apa itu artinya Respon Respon Responability itu tanggung jawab Mr. Smith Tanggung jawab Mr. Smith bersikukuh Bahwa Adalah tanggung jawab saya Untuk memunci Ruang penyimpanan Di akhir hari Tapi Bukan Responsibility ya Tanggung jawab Number 10 We need to clarify Is it Because it is Vogue and open To interpretation Apa ini jurnya We need To clarify Widi hati Sekar Dengar saya Dengar pak Apa jawabannya Jawabannya What Ini Sudah Riva Kenapa Bukan Bits Atau Dengar Kok bisa What Alasannya Apa Kok pilih What Kenapa Kenapa Kok bukan Bits Atau Dengar Saya Ragu sih Awalnya Dari Sama Dengar Sama What Ya Memang betul What Karena Dengar Atau Wits Atau Who Itu Didahului Oleh Noun Kata Benda Kalau Ini Clarify Clarify Artinya Mengklarifikasi Berarti Bukan Noun Kalau That Salah Wits Juga Salah Who Juga Salah Yang betul Memang Boat Karena Boat Ini Tidak Didaului Noun Dulu Gitu Penjelasannya Ya Betul Yang Si Next Eleven I wonder If I can Get up Of Meeting Even It is Monetary Nomor 11 Apa Jawabannya Coba Yuanda Wardana Dengar Dengar Pak Apa Jawabannya Kenapa Buan Yang Meeting Kenapa Alasannya Yuanda Kau Pilih This Karena Kalau Meeting Itu Salah Karena Itu Indefinite Artikel Atau Indefinite Determat Determiner Determiner Yang Tidak Tertentu Ini Harus Menunjukkan Bahwa Meeting Tertentu Yaitu Meeting Yang Saya Ikuti Itu Aku Penasaran Apakah Aku Bisa Keluar Dari Rapat Rapat Yang Harus Tentu Rapat Yang Saya Ikuti Itu Rapat Ini Next Number 12 We Only Need To Contact The Top Three Candidates Because All 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 Or All Others Atau All Another Nuria Imratu Coba Iya Pak, saya jawabnya B, The Others Kenapa bukan yang A, The Others, atau yang C, The Others Kenapa kalau beli B? Karena bagi saya ada itu, Pak, Candidates itu, Pak Emang kenapa kalau Candidates, kok ini terus The Others, yang B? Hubungannya apa? Kalau Candidates, kok terus dihadir yang B, bukan yang A, dihadir Apa hubungannya? Sebetulnya bukan berhubungan dengan Candidates ini Tapi berhubungan dengan Ber ini yang selain tiga Candidates itu yang diomongin Kita hanya perlu menghubungi tiga Candidates teratas Karena yang lainnya itu were not good enough Jadi ini yang lainnya, ini di luar Candidates ini Yang kita lihat adalah predikitnya were Sehingga ini harus plural Kalau singular kan predikitnya bukan were, tapi was Karena ini were, berarti subjeknya ini pasti plural Kalau yang A, the other, ini kan singular Yang C, other, yang B, and other, ini juga singular Cuma yang B, yang the others, ini plural Nah memang cuma ini jawaban yang betul Karena yang lainnya singular Number 13 Unlike Mr. Hudson, the expert that I don't talk to Belief that real estate prices will not increase this year Apa ini Kalau ini singular atau plural Ada yang tau nggak Singular, ya betul Dari mana taunya ini singular Dari kata expert ini Expert kan berarti satu Kalau expert pakai S, A itu baru plural Jadi ini artinya kan jawabannya ini Artinya kan yang lainnya Ahli yang lain, expert itu artinya ahli atau pakar Pakar yang lainnya, A berarti yang cuma satu Karena expert tanpa S Berarti yang C, salah ini The others, yang D ini plural, salah Yang betul yang mana? E, B atau C E, A atau sih ya yang B ini address Gue salah juga ini Betul yang E, diadr Apa bedanya diadr dengan other Pakai ender dengan nggak pakai Itu bedanya apa? Kenapa harus pakai D, diadr expert Kenapa bukan other expert saja Kenapa harus pakai D D itu kan Defined article ya Dia menunjuk ke benda Atau orang tertentu Jadi kalau nggak pakai D itu Tidak tertentu Bisa ke orang atau benda yang mana Tapi kalau ada D-nya ini Berarti tertentu Ini expert-nya ini juga Sudah tertentu Karena yang dimaksud disini adalah Expert that I talk to Pakar yang saya ajak bicara Tidak tertentu Berarti harus pakai D Diadr ini Next, 14 My greatest achievement For the firm this year Was getting the McRae project All by All by myself Our chefs, yourself Oktarinya coba Oktarinya Iya, Pak Kenapa jawabannya? All by myself Kok bisa myself Dari mana? Kok tau My My Ya, karena ada My greatest achievement Berarti yang diomongin Saya ya Berarti ini memang harus Myself Bukan yourself Atau himself Atau yang lain Ya, 14 Yang A myself 15 I wish I knew To fix the photocopier So I did not have to wait I wish I knew Fiorella Sunghayang How, Pak How yang ada I wish I knew Seandainya saya tahu How to fix Bagaimana memperbaiki Mesin photocopy Jadi saya tidak Harus menunggu Kalau tidak tahu Cara memperbagi Mesin photocopy Harus menunggu Tukang servisnya Jadi ini I wish I knew Berharap ya Seandainya saya tahu Bagaimana memperbaiki Mesin photocopy Dengan demikian Part 5 Sudah selesai Ada pertanyaan Sebelum Part 6 Kalau tidak ada pertanyaan Kita ke Part 6 Sekarang Silahkan dikerjakan dulu Ini 6 nomor Tapi ada textnya Waktunya 10 menit Saya akan kirim soalnya Di grup Sebentar Oke sudah saya kirim Aduk balik Saya kirimkan Nomor 456 Baru 123 Silahkan kalian kerjakan Dulu dari yang nomor 1 Yang nomor 4 Ya gak apa-apa Tapi nanti Saya bahasnya Mulai nomor 1 Silahkan dikerjakan dulu Nanti 10 menit lagi Kita bahas Part 6 Nombor 1 I've already given Mr. James the main file But there is Apa ini T-t-one Daddy needs Dari salah Another Another one Satu lagi yang lain Tapi ada satu lagi yang lain Yang dia perlukan Daddy needs Next Number 2 Could you backup the file from my desk And make sure he gets it I really Apa ini I really apa Grateful 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 itu artinya Sangat berterima kasih Tapi ini gak bisa I really Grateful Gak bisa pakai Kalau grateful itu Adjektif Tidak membutuhkan objek Ini harus Harus Di sini Yang membutuhkan Objek Salah kalau grateful Yang mana Apreciate Apreciate Saya akan sangat menghargainya Kalau grateful Saya akan sangat Berterima kasihnya Untuk gak ada Betul yang E Appreciate Number 3 I really owe you one So pick up a bottle of wine on me Get the idea that you like Get the idea that you like Get the idea that you like Some you like Which you like Whatever you like However you like Yang mana I really owe you one Saya benar-benar Berhutang Apa Whatever Whatever Artinya apa Whatever Yang apa Mana saja Yang Apa saja Get whatever Ambilah Apapun yang Kamu suka Apapun ya Tadi Who itu siapa Whoever Siapapun Vote itu apa Whatever Apapun Jadi I really owe you one Saya benar-benar Berhutang Sama kamu So pick up a bottle of wine Jadi ambillah Sebotol anggur Only Saya yang bayar Itu maksudnya Saya bayar Saya traktir Get Ambilah Atau pilihlah Apapun ya Kamu suka Oke next Number 4 Sekarang As the population ages And seniors Are no longer able To care For VB Seniors are no longer able To care for Himself Reserves Ourself Themselves Apa ini Saya mau Misal Misal Apa artinya Diri mereka Ya Karena seniors Itu lansia Karena para lansia Tidak lagi dapat Mengurusi Diri mereka Sendiri Diri mereka Emotional issues Such as DT and learning Such as Apa ini Seperti Emotional issues Masalah emosi Seperti apa Dan kesepian Apa ini Yang ini Yang merupakan Masalah Emosi Itu yang mana Isolation Installation Atau Concealment Atau Karantin Yang mana Ini mas Laku Baca Lisa Aviana Dengar Saya Lisa Aviana Lisa Nggak Keluar Suaranya Belum Keluar Lisa Aviana Kok Kenapa Metnya Kok Nggak Ada Suaranya Coba Magdisia Aisyah Dengar Saya Ya Pak Apa Jawabannya Isolation Apa Artinya Isolation Isolation Memisahkan Isolation Itu Bukan Misalkan Tapi Terpisah Atau Terasing Jadi Biasanya Kalau Orang Kalau Sudah Lanjah Tuan Jarang Ada Yang Ngajak Ngobrol Anak Anak Nggak Mau Jutunya Juga Nggak Mau Jadi Dia Merasa Terisolasi Atau Terasing Ya Betul Yang Ini Nomor Six President Rogers Has Reson Led Fans Former Health Care Profesional Apa Ini President Rogers Reson Lito Artinya Akhir 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 dengan demikian unit 10 sudah selesai kita bahas ada pertanyaan sebelum kita ke unit 11 sebelum ke 11 ada pertanyaan nggak kalau tidak ada pertanyaan kita ke unit 11 sekarang comparison atau perbandingan saya jelaskan dulu tentang comparison ini comparison atau perbandingan kalau kita membandingkan membandingkan dua hal itu ya bisa dua benda bisa dua orang kita pasti menggunakan adjektif atau kata sifat misalnya ada dua rumah yang satu lebih besar nih Oh berarti bigger pada dua mobil yang itu lebih mahal dari yang itu berarti more expensive gitu ya expensive begitu kan adjektif terus adjektif yang dipakai untuk comparison itu ada tiga macam yang pertama root adjektif kemudian yang kedua comparative adjektif yang ketiga superlative adjektif contohnya ada root adjektif long artinya panjang bentuk comparatifnya adalah longer artinya lebih panjang superlative nya longest artinya paling panjang contoh lagi ada root adjektif beautiful paling cantik most beautiful ya jadi ini yang perlu kita pahami dulu bahwa ada root adjektif yang bisa kalau yang dibakar untuk membandingkan maka dia akan berubah menjadi bentuk comparatif atau bentuk superlative kemudian penjelasannya disini yang pertama regular comparatif perbandingan yang reguler atau yang beraturan penjelasannya ini when comparing things one syllable adjektif or adjektif ending in y and in er or er or es or es ini maksudnya gini root adjektif yang terdiri dari satu suku kata atau lebih dari satu suku kata tapi berakhiran dengan y maka comparatifnya ditambahkan er atau er superlative nya tambahkan es atau es nah contohnya yang tadi long ini kan satu suku kata one syllable satu suku kata kalau ada root adjektif yang terdiri dari satu suku kata seperti ini comparatifnya tinggal ditambahkan er di belakangnya superlative nya tinggal ditambahkan es di belakangnya atau lebih dari satu suku kata tapi kalau huruf terakhirnya y contohnya misalnya happy ini ini juga berlaku rumus itu cuma untuk comparatif y nya diubah dulu jadi i happy ini y nya berlaku jadi i baru ditambahkan er untuk superlative juga y nya diubah dulu jadi i baru ditambahkan es ini ya not the following are exception berikutnya adalah perkecualian ada root adjektif seperti ini F just please rear right and rock ini enggak ada bentuk comparatif atau superlative nya benar itu lawannya wrong salah enggak ada lebih benar paling benar itu enggak ada lebih salah atau paling salah enggak ada jadi ini perkecualian tidak ada bentuk comparatif dan superlative nya berikutnya for longer adjektif of two syllables or more untuk root adjektif yang terdiri dari dua suku kata atau lebih tambahkan more didepannya untuk comparatif dan tambahkan most didepannya untuk superlative tapi bisa juga untuk yang komparatif ditambahkan less tapi less itu lawannya more kalau murdhidif lebih cantik kalau less beautiful last-nya berarti kan lebih tapi terus lawannya adjektifnya jadi kalau lebih buruk kalau less less difficult artinya apa less difficult lebih apa abigaili coba kenal suara saya abigaili artinya apa tidak sulit bukan kalau ada less terus diikuti less adjektif lessnya kita artikan lebih tapi terus lawannya adjektifnya tadi less beautiful artinya lebih buruk kalau murdhidifkan lebih cantik kalau lebih buruk kalau less difficult lebih apa lebih sulit salah ayu sasi sebab ayu sasi denger suara saya ayu sasi mau dengar Rosa Auralia denger suara saya rusak belum pada kemana saya tinggalkan apa artinya Sylvie Masita dengar saya dengar pak apa artinya lebih mudah lebih mudah bukan lebih sulit ya kalau murdhidifkan lebih sulit tapi kalau less difficult lessnya artinya lebih terus lawannya difficult berarti mudah lebih mudah betul satu lagi cuman less less expensive kalau less difficult artinya paling mudah kalau less expensive artinya apa most difficult artinya paling sulit kalau less difficult artinya paling mudah kalau less expensive artinya mak coba madu janetah madu janetah dengar suara saya bisa aviana dengar saya Rorowidya iya pak apa jawabannya wah ini gak memberatikan ini si Rorowidya nggak tahu pertanyaannya apa paling murah paling murah list expensive listnya kita artikan paling terus lawannya expensive berarti paling murah yang lebih yang tadi the following not ini ya sekarang the following are exceptions berikutnya adalah persoalian polite sincere and clever ini bisa mengambil bentuk yang A ataupun yang B jadi bisa menggunakan aturan yang A tambahkan R dan S bisa juga mengikuti aturan yang B tambahkan mur dan mus misalnya clever bisa lebih clever itu pandai artinya ya lebih pandai itu bisa cleverer bisa more clever dua-duanya betul friendly bisa friendly artinya ramah kalau lebih ramah boleh friendlier boleh more friendly gitu ya ini mengambil bisa mengambil bentuk yang A atau bentuk yang B next irregular comparative perbandingan yang tidak beraturan tidak beraturan itu berarti tidak ikut rumus contohnya misalnya good good itu kan satu suatu kata kalau ikut rumus maka akan jadi good gooder goodest tapi ini kan irregular tidak mengikuti rumus good itu comparative nya better superlative nya best kan tidak ada rumusnya ini ada lagi many atau much comparative nya more superlative nya most kalau far comparative nya bisa farter bisa further superlative nya boleh far best boleh far best boleh terus ada lagi bad comparatif nya worse worse superlative nya worse little less least not lucky further is used to talk about both great distance and more of something while farther is only used to is only used for greater distance further ataupun further itu artinya kan lebih jauh ya cuma farther itu bisa untuk jarak bisa juga untuk yang lain kalau further cuma untuk jarak jaraknya lebih jauh itu farther kalau further bisa untuk jarak yang lebih jauh bisa juga untuk yang lain bukan jarak misalnya for further information nah gini untuk informasi lebih lanjut lebih jauh tapi bukan jarak ini lebih mendalam informasi lebih detil itu maksudnya itu boleh pakai further tapi gak boleh pakai further berikutnya SCTS comparative membandingkan dua hal itu tidak selalu hasilnya yang satu lebih dari yang lain bisa juga dua hal yang kita bandingkan itu hasilnya sama sama mahalnya misalnya sama besarnya sama sulitnya kalau hasilnya sama seperti itu kita gunakan SCTS contoh he is ex sorry he is as experienced as me dia sama berpengalamannya dengan bukan as more experience as gak ada as terus more itu gak ada as more experience gak ada berikutnya contoh yang kedua the new supplier does not process orders as quickly as the old one as quickly itu sama cepatnya atau secepat supplier yang baru tidak memproses pesanan secepat supplier yang lama as quickly as jadi ya bukan as more quickly gak ada as more itu gak ada berikutnya choice between comparative and supportive yang pertama perlu kita ingat gini comparative itu dipakai untuk membandingkan dua bisa dua orang atau dua pindah superlative dipakai untuk membandingkan yang lebih dari dua minimal tiga baru bisa pakai superlative gitu ya jadi kalau membandingkan misalnya dua rumah yang satu lebih besar dari yang lainnya itu pakai comparative tapi kalau membandingkan rumah-rumah 10 rumah ini yang paling kecil nah itu baru pakai superlative komparatif in the smallest house itu kalau yang dibandingkan lebih dari dua oke yang pertama choose a comparative form if then appears in the sentence cirinya comparative itu ada kata then setelah bentuk komparatif diikuti kata then contohnya misalnya anis is beautiful eh is more beautiful than sita oke anis lebih cantik dari sita setelah beautiful gunakan kata then ini ya nggak boleh anis is more beautiful sita nggak boleh anis lebih cantik dari sita berikutnya ever of atau of all possible and in are strong indicators that a superlative is needed eh kalau superlative itu kadang-kadang di belakangnya itu ada kata ever ada kata of ada kata possible atau ada in gini ya contohnya misalnya hmm nana is the most beautiful the most beautiful girl in this in the neighborhood anis 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 adalah cara paling cantik di daerah sini di rt sini lain ini pakai jangan lupa pakai the terus di belakangnya itu kadang ada ada in in seperti ini atau kadang pakai of nana aduh nana is the most beautiful girl of the team nana adalah yang paling cari dari tim tersebut kadang pakai of of atau kadang pakai ever nana is the most beautiful girl i have ever seen nana adalah gadis paling cantik yang pernah saya lihat ada kata ever ini atau i have ever seen atau i have ever known atau i have ever met atau he he has ever seen berikutnya modification of comparative modification itu dari kata modify yang artinya menjelaskan jadi bentuk komparatif itu kadang diberi penjelas atau kata yang menjelaskan bentuk komparatif itu misalnya penjelasnya bisa berupa ini much very much far little a bit a lot any no even contohnya he is much better a better ini kan komparatif much ini modifier nya penjelas dia jauh lebih baik gitu ya artinya much better jauh lebih baik dalam negosiasi daripada saya this computer even more difficult even ini modifier atau penjelas dari more difficult yang berupa komparatif program komputer ini bahkan lebih sulit digunakan daripada yang dulu ya dengan demikian penjelasan untuk comparison sudah selesai ada pertanyaan sebelum kita ke unit 5 ada pertanyaan kalau tidak ada sekarang silahkan kerjakan unit 5 waktunya 15 menit soalnya saya kirim lewat grup ya ditunggu unit 11 part 5 nombor 1 Milton has made the money selling chocolate and candy than anyone ever thought best possible apa ini sebenarnya gampang ini siapnya apa pandu diri saputra dengar saya pandu diri saputra pandu diri saputra pandu diri belum keluar suaranya kenapa ilham hidayat dengar saya ilham hidayat dengar wak ala jawabannya murwak ya betul mur karena dibelakang ada den ketik manis saling chocolate and candy dan ini mana dan berarti kita gunakan bentuk komperatif yaitu mur bukan mur tapi mur next number two the most difficult of my job is solving disagreements between staff members ini masalah forget the most difficult apa apa yang paling sulit dalam pekerjaan saya kritik yang paling sulit dalam pekerjaan saya adalah menyelesaikan perpikiran antara para staff apa jawabnya the most difficult article view face atau aspek gampang ini face face bukan face face itu fase ya tahap bukan ada yang lebih bagus dari face aspek aspek yang paling sulit dalam pekerjaan saya dari pekerjaan saya adalah menjelaskan konflik diantara para staff ya aspek yang betul ya fase itu kan tahap jadi ada tahap ini kemudian ini kalau ini bukan tahap sih tapi ya aspek tadi beberapa faktor gitu ya number three wherever Bill goes on a business trip he likes to make sure he stays in only the hotels only apa only the ada berarti the well the better the best atau the verbal gampang tadi the best ya tadi saya sampaikan bentuk komparatif itu biasanya diawali dengan the the most beautiful kalau yang super letih nggak pakai sorry kalau yang komparatif nggak pakai yang super letih itu yang pakai next number four of the three candidates we interviewed she is by far the DTN experience bentuk ya Pak the more apa the most nah kalau D itu kan bentuk super letih berarti ya most bukan yang mur ya berarti yang A sama B ini salah yang C atau yang D yang C yang C yang C the most qualified artinya Pak the most qualified paling apa paling 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 berkualitas atau paling memenuhi syarat qualification itu persyaratan qualified berarti paling memenuhi syarat atau paling berkualitas next number five next this year Sally hopes to visit PT overseas branches than anyone else apa ini ada kata dan berarti gunakan bentuk komparatif yang mana Louis Prindar denger saya Louis Prindar denger pak jawabannya nah jangan dimantikan metnya Rendra Trikusuman denger saya Rendra Trikusuman iya pak apa jawabanmu B far more ya saya lagi karena ini belakangnya ada den berarti pakai bentuk komparatif ini A B C D ini yang komparatif kan cuma yang B ini more yang lainnya bukan komparatif salah nomor 6 the company has changed its policies to become environmentally friendly as it possibly can apa ini S S ya betul karena ada S as environmentally friendly as it possibly can betul yang A S number 7 management is enthusiastic about my ideas on how to improve line productivity efficiency apa ini management was mostly pak bukan mostly mostly itu kan sebagian besar gitu ya bukan ini nggak pas kalau mostly lebih enthusiastic salah kalau mostly apa yang betul more than more than artinya lebih dari jadi pihak management itu lebih dari antusias atau lebih dari sekedar antusias antusias itu bersemangat lebih dari sekedar bersemangat tentang gagasan saya mengenai bagaimana meningkatkan atau untuk meningkatkan negatif produktivitas jalur ya more ya more than yang betul ya more than enthusiastic lebih dari antusias atau lebih dari sekedar antusias tidak cuma bersemangat tapi lebih dari itu number 8 we all agree that it would be better to request estimates to request estimates from several different companies it would be better it would be better akan lebih baik ya betul daripada tidak meminta maksudnya akan lebih baik meminta perkiraan atau estimasi dari perusahaan-perusahaan dari banyak perusahaan akan lebih baik meminta estimasi daripada tidak meminta maksudnya next number 9 considering the adverse conditions he was working in he did the way that he could considering the adverse conditions best he did the best he did the best karena ada the 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 good the more the better the best karena superaktif biasanya di depannya pakai the number 10 the workers were very pleased with the the usual year-end bonus the good the yeah karena again gunakan bentuk comparatif larger bukan largest itu bukan large itu bukan juga largely sebelas Jerry had the difficulty of all the staff who relocated to the overseas branches. Belakangnya ada off the list. Berarti pakai yang superlative, the list. Jerry had the list difficulty. Jadi dia yang paling tidak mengalami kesulitan atau paling mudah, paling... Jerry mempunyai paling sedikit kesulitan di antara semua staff. Number 12. The new human resources manager is better than anyone I have ever worked. Better apa? Arrange, establish, organize, align. The new human resources manager ini maksudnya HRD yang baru. HRD yang baru itu lebih baik, titik-titik, lebih baik dalam, titik-titik, daripada orang lain. Better, arrange, establish, organize, atau align? Kan manager ya? Organize. Organize, betul, mengorganisasikan, atau mengelolah lain. Ya, betul, organize. Next, number 13. Since his promotion, he no longer works as CED as used to. Universitas junior. Eh, sama. As Gleason, as Moore Gleason, as Gleasonry, atau as Moore Gleason. Yang jelas, kalau ada S, D, S, ini nggak boleh pakai Moore ya di dalamnya. Jadi yang D, Moore Gleason, dan yang D, Moore Gleasonry ini salah. Yang betul, yang E, Gleason, atau yang C, Gleasonry. Ini bedanya kan, kalau D, C, Gleasonry itu adverb. Adjektif itu menjelaskan non, adverb itu menjelaskan for. Yang mana? Ini yang D, C, Gleasonry itu apanya? Rajin ya. Yang rajin itu apanya? He no longer works STTS Dia tidak lagi bekerja Serajin dulu Serajin Yang rajin itu apanya Menjelaskan apa ini Rajinnya itu menjelaskan Menjelaskan works Berarti Adjektif atau adjektif isinya Works itu kan kata kerja Kata kerja menggunakan Apa tadi Adjektif atau adjektif Magdisia Aisyah Magdisia Aisyah Denger saya Pak Pakai apa Nggak dengerin Nadia Setia Nengrum Pakai apa Adverb Betul Berarti yang A atau yang C Yang C Dengerin ini Kalau magdisia itu Cuma Saya jelaskan panjang lebaran Nggak didengerin Next 14 This candidate This candidate Resume Is not the last one That we reviewed Is not the last one Amang ini Yang mana Nomor 14 Ilham Hidayat Coba Ilham Hidayat Saya dengerin ini Apa jawabannya Asimpresif Pak Asimpresif yang Di belakang ada As As not Asimpresif As the last one Itu jadinya Resume Resume itu CV ya Kurikulum CV 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 Calon Ini Tidak Semengesankan Yang terakhir Yang kita review Next 15 The new computer data system That the IT department Installed Is the User friendly Most S The most Karena Berarti kita pakai yang Super The most Jadi Sistem data Computer yang baru Ini Yang Departemen IP Installed Adalah Yang Paling User friendly Paling mudah Digunakan Yang paling mudah Digunakan Sampai saat ini Ya Dengan demikian Yang part 5 Sudah kita bahas Berikutnya Part 6 Tapi Waktunya habis Yang ini Untuk Minggu depan aja ya Karena Sekarang Waktunya sudah habis Untuk hari ini Sudah cukup Kita Ketemu lagi Minggu depan Thank you And See you Next week